Halo teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Batam Berikut ini kami akan memberikan video tentang cara registrasi mata kuliah di Universitas Terbuka Pertama-tama kalian buka website admisi-sia.ut.ac.id Lalu teman-teman masukkan alamat email dan password yang sudah terdaftar sebelumnya Dan teman-teman jumlahkan hasil dari pertanyaan tersebut Lalu klik masuk Nah ini tampilan beranda dari akun sia teman-teman Kemudian teman-teman pilih menu akademik Lalu pilih menu registrasi mata kuliah Dan akan muncul tampilan seperti ini Jangan lupa isi alamat lengkap pengiriman buku Dan isi lokasi tempat ujian Kemudian teman-teman input satu persatu kode mata kuliah yang ingin teman-teman registrasikan Cara mudahnya buka website sia.ut.ac.id Kemudian pilih menu simulasi kurikulum Lalu pilih program studi yang teman-teman ambil Setelah itu klik cari Lalu akan muncul arahan mata kuliah yang akan teman-teman registrasikan Kemudian kembali ke beranda akun sia teman-teman Lalu pilih lokasi ujian sesuai dengan domisili teman-teman Kemudian masukkan kode mata kuliah yang akan diregistrasikan Perlu diingat ya Jangan registrasi mata kuliah yang sudah pernah diambil sebelumnya Kecuali jika mata kuliah tersebut memang mau diulang kembali Asalkan jangan lebih dari batas maksimal SKS ya Jangan lupa ya Kolom tutorial online Setelah itu pastikan kembali ya seluruh mata kuliah yang sudah teman-teman masukkan Dan klik registrasi mata kuliah Otomatis akan muncul total tagihan yang harus teman-teman bayar Klik buat tagihan Data berhasil ditambahkan Dan ini teman-teman sudah melakukan registrasi mata kuliah Selanjutnya teman-teman harus unduh atau cetak lembar informasi pembayaran Bayar uang kuliah melalui Bank Mitra UT menggunakan nomor tagihan masing-masing Jangan lupa segera registrasi dan lakukan pembayaran sebelum batas akhir ya Semoga sukses bersama Universitas Terbuka